Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertenangkan, kami dari Pembok 10 Nama saya Sopabda Rahman Dan ini teman saya Saya Natasha Putri Aljihan Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan materi e-commerce dari chapter 10 Yaitu online content and media Yuk langsung aja simak penjelasan dari kami Online content Industri konten online diatur ke dalam 2 kategori utama Yang pertama yaitu industri cetak Seperti surat kabar, buku, dan majalah Dan yang kedua Itu adalah industri hiburan online Seperti televisi, film panjang, radio, video permainan, dan musik Sebagai media komunikasi Web adalah sumber online content Serta platform distribusi baru yang kuat Disini kita akan melihat erat Di penerbitan Atau industri cetak Seperti koran, buku, dan majalah Dan hiburan Seperti musik, film, permainan, dan televisi Industri-industri ini merupakan bagian terbesar dari pasar konten koron musial Baik offline maupun online Trends in online content Terdapat trend konten online yang terjadi pada tahun 2013 sampai 2014 Yaitu Yang pertama Platform mobile mempercepat transisi ke konten digital Jadi pada saat itu Dengan adanya platform mobile seperti smartphone Atau konser kintaras dan sebagainya Transisi konten digital menjadi lebih cepat Sebab Mua orang dapat dengan mudah mengakses konten digital melalui platform mobile Yang kedua Netflix transisi ke distributor acara TV Bersama dengan Hulu, HOL, dan online Untuk mendapatkan keluar dari penerbitan visi Dan menemukan hitra konten berkualitas tinggi yang dapat dianggalkan Yang ketiga Konten internet boleh menampang TV KD Dalam high audience atau pelanggan yang menyaksikan dari internet Pada saat itu Konten internet boleh berkembang pesat Sehingga konten internet menjadi sebuah tentangan Bagi televisi Untuk berombang menurutkan pelanggan Yang keempat Kenjualan ebook bertumbuh dengan cepat Yang keempat Kenjualan musik digital menjadi yang terbaik Pada saat itu Kenjualan musik digital menjadi yang paling menguntungkan Sebab Banyak orang yang lebih memilih musik digital Dibandingkan harus beli album Atau kaset musik Yang keenam Kenjualan game startman Karena game mobile melonjak Pada saat itu Kenjualan game sempat berhenti Karena melonjaknya game-game mobile gratis Sehingga Orang-orang lebih memilih game mobile gratis Daripada harus membeli kaset Yang ketujuh Empat raksasa internet bersaing dalam memperbukan ekosistem konten internet Empat raksasa internet itu antara lain adalah Apple Google Amazon Dan Facebook Yang keelapan Youtube menunjukkan 100 saluran hiburan Dan yang keterakhir adalah Pendapatan dari media online adalah Pendapatan media yang paling tumbuh cepat Konten audience and market Berkata-kata orang dewasa di Amerika menghabiskan 100.000 jam per tahun dalam menggunakan video Pendapatan media pada 2013 Sebesar 326 miliar dolar Lebih dari 77% dari jam dihabiskan untuk mensumsi TV, radio, dan internet Penggunaan dari stock yang seluruh 4,6 jam per hari Internet and traditional media Konsumen menghabiskan sekitar 20% dari waktu mereka Amin menjadi jaringan sosial 17% dari waktu mereka Mereka melakukan email 13% dari waktu mereka Mereka melakukan video online 15% dari waktu mereka Jari atau sourcing Dan 11% dari waktu mereka Mereka melakukan video online Secara umum Penggunaan internet menghabiskan 15% Tampil dikwilkirsa lebih sedikit waktu membaca buku Bila kabar dan media tradisional Mampu siaran televisi Dan film box office Berbicara di telepon Atau mendengarkan siaran radio Di sisi lain Penggunaan internet mengkonsumsi lebih banyak media dari semua jenis Daripada penggunaan non-internet Ini mencerminkan demografi penggunaan internet Sebagai lebih banyak ngelag huruf Lebih kaya Lebih mengerti ketenis Dan lebih sadar media Selain itu Pengguna internet Kultitas Saat menggunakan internet Sering mendengarkan musik Untuk televisi Dan menggunakan olah pesan cepat Saat mengerjakan tugas lain Media revenues Di tahun 2013 Semua jenis media diharapkan untuk menghasilkan 209 miliar dolar Dalam pendapatan Televisi menyebabkan 32% Dari pendapatan media Media citak seperti buku Surat kabar Dan wajat Menyebabkan 26% Media internet menyembang 12% Media musik seperti radio menyembang 9% Works office menyembang 6% Dan video game menyembang 6% Media internet sementara relatif Terima kasih Menyebabkan konten konten di internet Dan modelnya adalah Pay model Yaitu subscription Atau langganan Biasanya alih Atau semua bisa akan menikmati ketika berlangganan Dan alih kartu Bayar untuk apa yang anda diterapkan Model ketiga Pengguna konten dapatan iklan Untuk menyediakan konten yang sesuatu Biasanya adalah aksi premium Yaitu harga lebih jauh Free or fee Sikap tentang membayar untuk konten Dan toleransi untuk iklan Pada tahun-tahun awal konten online Beberapa survei menemukan bahwa Sebagian besar pengguna di internet Diharapkan tidak membayar apapun Untuk konten online Meskipun Mayoritas bersedia menerima iklan Sebagai cara untuk membayar konten gratis Pada kenyataannya Di awal web Tidak ada banyak konten berkualitas tinggi Pada 2013 Sikap terhadap membayar konten Sudah sangat berubah Pada 2013 Diharap pengguna internet Membayar konten berkualitas tinggi Yang dikinkan pada perangkat yang nyaman Seperti Konsol cerdas Atau komputer Tablet Atau menggunakan layanan tv internet Seperti netflix Atau amazon Digital Right Atau bisa disikat menjadi D-RM D-RM adalah Seuatu termeniali Yang berikutnya Beberapa teknologi Yang didunakan Untuk menghentakkan Penjelasan pendahuin Akses kembali Terhadap software Meskip Film Dan data digital lain Tantangan utama D-RM adalah Mendu mehat cipta Dalam D-RM mengacu pada Keminasi teknis Yaitu Perangkat keras Dan perangkat dunas D-RM dapat mencegah Pengguna D-RM membeli dan membuat saran untuk distribusi luas terlalu dengan tanpa memberikan kompensasi terdapat di kontrol media industri terdapat tiga segmen dalam media industri yaitu serta film dan musik masing-masing segmen didominasi oleh beberapa pemain kunci dengan sedikit keras lalu materi yang selanjutnya ada media konvergensi media konvergensi ini dibagi menjadi tiga dimensi yang pertama yaitu konvergensi teknologi yang kedua yaitu konvergensi konten yang terdiri dari aspek desain produksi dan distribusi serta yang ketiga yaitu ada konvergensi struktur industri pada akhirnya untuk konsumen konvergensi berarti bisa mendapatkan konten apapun kapan pun dan pada platform apapun yang diinginkan online publishing industri internet menawarkan industri penerbitan teks untuk membuka kesempatan dalam bergerak menuju generasi baru surat kabar majalah dan buku yang diproduksi diproses disimpan didistribusikan dan dijual melalui web serta tersedia kapan saja dimana saja dan diperangkat apapun internet yang sama juga menawarkan kemungkinan untuk menghancurkan banyak bisnis berbasis cetak yang sudah ada yang mungkin tidak dapat melakukan transisi ini dan tetap menuntungkan online news papers surat kabar pada tahun 2013 adalah segmen yang paling bermasalah dari industri penerbitan masalah yang dihasilkan hampir secara eksklusif dari kepersegian alternatif untuk surat kabar cetak serta respon lamban oleh manajemen terhadap peluang internet untuk berita jumlah pembaca surat online surat kabar online meningkat lebih dari 10 persen per tahun masalah yang dihadapi surat kabar adalah bagaimana meningkatkan pendapatan online secara cepat sehingga dapat mengimbangi kerugian dari iklan cetak audiensis info web telah memberikan peluang bagi surat kabar untuk memperluas merek offline mereka tetapi pada saat yang sama juga memberi pengusaha peluang untuk mengisahkan konten surat kabar dan membuat konten sendirian situs web yang bersaing dengan surat kabar online dan offline newspaper bisnis online induksi surat kabar online telah melalui berbagai model bisnis mulai dari biaya hingga gratis dan yang terbaru yaitu berjuang untuk kembali ke model dinding berbayar dan berlangganan bisnis berbayar challenge-nya yaitu destruktif teknologi tantangan bagi surat kabar adalah dalam menciptakan nilai dengan berfokus pada konten yang berbeda tepat waktu dan ekslusif yang tidak tersedia di tempat lain dan untuk membuat teknologi ini tersedia dimana saja kapan saja dan di perangkat apapun e-books and online books publishing dalam kurur waktu satu dekade e-book telah berubah dari percobaan yang tidak biasa oleh penulis besar menjadi pengalaman sehari-hari bagi jutaan orang Amerika dan pasar baru yang menarik bagi para penulis penjualan e-book telah meledak dalam beberapa tahun singkat dan proses penulisan penjualan dan distribusi buku telah berubah secara radikal banyak ahli dan komentator dalam dekade terakhir percaya e-book tidak akan pernah menjadi platform pembaca yang populer mereka tidak bisa melihat teknologi baru yang segera tersedia untuk membuat pembaca buku pada perangkat digital genggam menjadi pengalaman yang menyenangkan what are the challenge of the digital e-book platform mendapat dua tantangan utama yang dihadapi penerbit buku yaitu pandibalisasi dan menemukan model bisnis yang tepat e-book bisnis model industri e-book terdiri dari pengecer perantara energi tradisional pengembang teknologi dan alat rias bersama-sama para pemain ini telah mengejar berbagai macam model bisnis dan pengembangan banyak aliasi dalam supaya untuk memindahkan teks ke layar komputer magazine rebound on the tablet platform majalah di Amerika Serikat mencapai sirkulasi puncaknya di awal tahun 1980-an sirkulasi turun setelah tahun 2000 kebagian karena internet pada awalnya internet dan web tidak memiliki banyak dampak pada penjualan majalah akhirnya ketika layar meningkat ketika video di web menjadi umum dan ekonomi penerbitan warna berubah sirkulasi majalah mulai menurun dan pengiklan mengalihkan perhatian mereka ke platform digital di web dimana pembaca semakin mendapatkan berita mereka secara umum jurnalisme bunga dan akun fotografis peristiwa online entertainment industri industri hiburan pada umumnya dianggap terdiri dari empat pemain komersial tradisional dan satu pendatang baru yaitu televisi siaran radio film Hollywood musik dan video game seiring dengan industri konten lainnya segmen hiburan mengalami transformasi yang ditimbulkan oleh internet platform jaringan sosial juga memacu pengiriman konten hiburan ke desktop dan perangkat seluler perkembangan pengalaman selanggan berkelasas tinggi di situs hiburan online dalam banyak kasus telah menghilangkan perluni pembatasan manajemen tersebut dunia e-commerce konten internet yang ideal memungkinkan konsumen untuk menonton film apapun mendengarkan musik apapun menonton acara TV apapun dan memainkan juga apapun apapun dimanapun dan menggunakan perangkat internet apapun yang nyaman online entertainment audiens size and grow mengukur ukuran dan pertumbuhan pemirsa konten internet jauh lebih cepat dari pada mengukur pemirsa televisi faktanya salah satu masalah yang dihadapi produsen televisi adalah ketidakmampuan untuk menghitung tampilan internet atau waktu kundang menonton television and premium video industri televisi, sumber utama video premium di internet, sedang mengulai transisi ke platform pengiriman terbaru yaitu internet dan cloud cell buntar serta komputer tablet transisi ini erat mengikuti transisi sebelumnya tetapi terkait keperekam video digital dan pengalisan waktu oleh konsumen yang tidak lagi dibatasi oleh keputusan pengembangan dan penjadwalan eksekutif televisi meskipun internet tidak mengulangi tayaman televisi ia telah mengubah cara, kapan, dan bagaimana acara TV ditonton tiga faktor ini adalah faktor utama dalam mengubah industri televisi yaitu penetrasi broadband platform seluler terbaru dan industri yang ingin memonetisasi perpustakaannya dari konten berkualitas tinggi movies preferensi digital berubah dimana konsumen semakin menginginkan akses ke film yang disimpan di cloud daripada mengunduh seluruh film ke perangkat mereka terdapat banyak kesamaan dengan industri televisi seperti pertumbuhan yang sangat cepat dalam platform seluler perluasan komputasi awan untuk mendukung streaming film secara instan dan perubahan perilaku konsumen dimana menonton film menjadi lebih individual dan lebih banyak sosial lalu musik dalam industri musik pendapatan lebih stabil dan mulai tumbuh lagi meskipun pada kecepatan yang lambat industri musik pada awalnya menentang pengembangan saluran digital legal di distribusi tetapi pada akhirnya mencapai kesepakatan dengan itunes serta dengan beberapa layanan musik pelangganan kecil untuk distribusi online lalu games tidak ada bentuk media internet yang tumbuh sebesar game online terdapat 4 jenis gamer di internet yaitu pertama ada gamers biasa yang kedua ada gamers sosial dan yang ketiga ada gamers dan yang terakhir ada gamers konsol online entertainment industri struktur perkembangan yang paling mungkin dalam struktur industri adalah perpindahan pemilik saluran internet ke dalam bisnis pembuatan konten dengan membuat konten mereka sendiri distributor dapat mengurangi biaya konten mereka dan mengembangkan hiburan yang unik dan sesuai untuk internet sekian penjelasan dari kami kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh